Intro Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono telah menerbitkan keputusan Menteri PUPR tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Dikutip dari keputusan tersebut Satuan Tugas IKN bertugas untuk membantu Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif dan tata kelola pemerintahan yang baik Selain penanggung jawab, dan tim pengarah Satgas ini akan ada dua bagian besar Pertama adalah Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kedua, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Beberapa tugas Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN adalah menyusun dan atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran serta kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Selain itu, juga menyusun memasukkan kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Sedangkan beberapa tugas dari Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait Selain itu juga, mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara pada masing-masing bidang dan menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada penanggung Jawa Basuki Hadimul Jono telah menunjuk Dhani Suma di Laga sebagai Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No.1419-KPTS-M-2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Dalam Keputusan Menteri ini, Satgas IKN dibentuk terdiri dari tim pengarah Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dan Tim Sekretariat yang bertugas membantu Menteri PUPR dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur IKN dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik Nama Danis Hidayat Suma di Laga sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan IKN sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR periode 2018 hingga 2020 yang juga merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung ia sempat menjadi Ketua Pelaksana Saimbara Desain Ibu Kota Baru Sementara Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN diduduki oleh Imam S.R. Nawi lalu Ketua Tim Pengarah adalah Hermanto Dardak Satgas Pelaksanaan Pembangunan bertugas melaksanakan arahan penanggung jawab melaksanakan arahan teknis dari tim pengarah menyusun rencana kerja, program, dan anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur IKN Selain itu, melakukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga evaluasi pelaksanaan pembangunan IKN memantau implementasi kriteria indikator kinerja pembangunan perkotaan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga menyusun laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Menurut ekonom Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menilai pembentukan Satgas Pembangunan IKN di Kalimantan Timur penting agar pembangunan lebih terorganisasi dan terencana dengan baik Dia juga menambahkan bahwa poin terpenting dalam pembentukan Satgas Pembangunan IKN supaya terencana induk atau masterplan ibu kota baru bisa dieksekusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!